Setelah sempat tutup akibat 5 anggota DPRD positif COVID-19, kini gedung DPRD Kabupaten Banyumas beroperasi kembali. Gedung dinyatakan aman setelah dilakukan tes swab kepada seluruh anggota DPRD yang hasilnya negatif. Sedangkan, 2 anggota Dewan telah sembuh dan 3 masih dirawat jalan. Jumat lalu, gedung DPRD Kabupaten Banyumas ditutup untuk 10 hari akibat 5 anggota DPRD positif COVID-19. Mereka tertular setelah melakukan kunjungan ke luar kota. Untuk memastikan gedung DPRD aman, maka hari Sabtunya diambil 107 sampel swab, anggota Dewan dan Sekwan meski sebelumnya telah dilakukan rapi tes. Menunggu hasil swab dari Laboratorium Unsud, gedung DPRD dan aktivitas pelayanan sementara ditutup. Menunggu hasil swab dari Laboratorium Unsud, gedung DPRD dan aktivitas pelayanan sempat ditutup. Hasil dari pemeriksaan swab menyatakan semua negatif. Untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali, gedung DPRD tidak menerima tamu dari luar kota dan membekerjakan anggotanya yang sehat. Sedangkan tiga orang anggota Dewan yang masih positif COVID-19 masih dalam perawatan dengan kondisi membaik. Lalu, semua anggota keluarga telah dilakukan tracking. Sehingga jumlah anggota DPRD Kabupaten Buat yang terpapar waktu itu memang lima orang. Yang 45 dinyatakan sehat semua. Hasil labnya juga sudah ada. Sehingga menurut kami, Bapak dan Ibu semuanya, dan juga semua pemerhati, sudah tidak perlu meragukan lagi lah ya bahwa kita benar-benar melakukan untuk penanggulangan COVID-19 ini dengan sungguh-sungguh. Dan juga kita yakinkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Buat yang masih aman semuanya. Yang sekarang masih dalam proses penyembuhan, tetap ada di rumah sakit. Tua DPRD Kabupaten Banyumas, Budi Setiawan mengatakan, jika kondisi sudah aman dan membaik, gedung DPRD akan menerima tamu dari luar kota kembali. Mengantisipasi agar tak terulang kembali. Setelah ada pertemuan, gedung akan disemprotkan disinfektan. Para anggota Dewan yang kondisinya sedang tidak sehat dipulangkan, sehingga pelayanan hanya diberangkatkan bagi anggota yang kondisi kesehatannya terjaga. Dari Banyumas, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satoli TV, Mewartakan.